Intro 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 Halo Kakak, wah yang ditantikan Semoga kembali Yes, I'm back Saya balik dari pelajaran yang sangat jauh banget BANGAT Betul Sudah gak sabar nih untuk memberikan tutorial-tutorial untuk kakak-kakak Semuanya dalam mempersiapkan sekolah minggunya, Nika Biar mantap ya Biar mantap Nah kali ini kita akan bahas dari kisahnya anak aman Bagaimana caranya untuk mengusungkan Keangkuan hati dan mengisinya dengan Kerendahan hati Ngomongin hati Betul sekali Apa yang harus kakak-kakak lakukan dulu sebelum kita Masuk ke tutorialnya Ya jangan lupa untuk like dan subscribe Youtube channel dari Superbook Indonesia, Nika Sekarang kita mulai tutorialnya Nah kak, untuk permainan ini Kita perlu ruangannya agak luas kak Supaya Karena akan membutuhkan anak-anak bergerak ya kak Dan mau pakai bola-bola segalanya Terus satu lagi Ini kita perlu yang namanya bola pantul alias Bola bekel kak Nah kalau misalkan gak ada bola bekel kita bisa pakai bola apa aja kak Bola pingpong bisa Terus bisa juga bola Bola tenis ya Pokoknya yang sifatnya memantul Jumlahnya ya ini harus dua belas Oke dua belas Dua belas Selain itu kita perlu yang namanya empat buah wadah Kalau ini aku coba bawa contoh dua aja Terus satu lagi nih kak triknya Harus menyiapkan kayak semacam kain Ataupun bisa juga pakai plastik Ini kita pakai plastik Oke jadi kalau pakai alas ini dia akan tetap di dalam situ Di dalam Di dalam Oke Nah mari kita mulai bermain Yang pertama kakak-kakak harus membagi kelas menjadi dua kelompok Masing-masing mendapatkan dua buah wadah Yang pertama adalah wadah angku Dan yang kedua adalah wadah rendah hati Nah wadah angku ini kita akan taruh di garis awal Wadah rendah hati akan kita taruh di garis akhir Nah jaraknya adalah 3 meter Jadi dari wadah angku sama wadah rendah hati Nah kemudian kita membagi bolanya Karena kita punya 12 bola Jadi kita akan membagi 6 bola masing-masing kelompok kak Taruh di wadah angku Anak-anak harus mulai melemparkan bola Tapi dengan cara dipantul Dan kalau misalkan tidak masuk ke dalam wadah rendah hati Maka anak-anak itu harus berlari mengambil bola tersebut Kemudian balik lagi ke wadah angku Eh hampir Ini lah ya Masuk lah ya Masuk lah ya Yeay Oke itu dia tadi kak Nah yang akan menjadi pemenangnya adalah Kelompok yang memasukkan bola semuanya Kedalam wadah rendah hati kak Ini btw anak-anak mau ajak bermain seperti ini apa? Belajar apa kak? Nah makna dari pemain ini adalah Anak-anak belajar mengenai rendah hati Karena rendah hati adalah Mengutamakan kepentingan orang lain Di atas kepentingan diri sendiri Mantap setuju saya Ini kan soalnya sama dengan apa yang Tuhan Yesus bicarakan mengenai buah-buah roh Rendah hati ini adalah buah-buah roh Betul sekali kak Karena dengan menjadi rendah hati kita akan menemukan kebahagiaan Wow Suka cita dan juga berkat kak Ih mantap jiwa ini Mantap kan? Nah kakak-kakak jangan lupa dong Kasih jempol juga buat video kita Itu Dan kasih love kak buat Instagram kita Betul sekali Supaya kakak-kakak juga bisa connect dengan kita Dapet update yang terbaru Terus kalau buat guru-guru sekolah minggu yang sudah gabung dengan sekolah minggu skerbuk Mereka akan semakin terlengkapi dengan adanya video-video dari kita Waktu sekali kak Thank you ya kak ya Terima kasih banyak Bagi nih dengan kita oleh-oleh dari luar deh Perjalanan yang jauh itu Iya Oke semoga kakak-kakak semuanya diberkati ya Tuhan berkati Bye bye